Intro Hezbollah kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Israel bagian utara Tak tanggung-tanggung Hezbollah meluncurkan sekitar 60 roket hanya dalam waktu 1 jam saja Dikutip dari Nustan Times, serangan itu diluncurkan pada Rabu 11 September Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi serangan tersebut Dilaporkan 30 roket Hezbollah berhasil menargetkan Galile Panhandle Sementara roket-roket lainnya diklaim hanya menghantam area terbuka yang berada di dekat Kiversolt Warga di Galileo bagian atas dan barat diperintahkan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan Namun rupanya Hezbollah kembali meluncurkan 40 roket pada Rabu sore Sehingga dalam sehari Hezbollah menyerang Israel dengan setidaknya 100 roket Dilaporkan serangan itu mengakibatkan beberapa warga dan tentara Israel terluka parah Korban pun dievakuasi ke rumah sakit Rambam di Haifa lantaran terkena Rudal Hezbollah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia